Jumpa lagi dengan saya disini kita akan membahas menghitung luas daerah menggunakan integral jadi sebelum menghitung luas dengan menggunakan integral terlebih dahulu kamu sudah harus paham rumus daripada integral kita langsung saja lihat ada kurpa disini ada 2 buah kurpa yaitu kurpa FX dan kurpa GX kurpa yang paling di atas paling atas itu adalah FX sedangkan kurpa yang di bawah itu adalah GX maka untuk mencari luas berarti luas yang diarsir untuk mencari luas daerah ini maka fungsi FX ini kita kurangi dengan fungsi GX kita perhatikan ada rumusnya untuk mencari luas daerah yang diarsir yaitu integral AB ini A nya batas bawah B atas bawah atas jadi lihat integral A B fungsi FX dikurangi dengan GX DX maka kita lihat dulu yang terpas disini lihat ya batas bawah dan batas atas nah supaya lebih paham mari kita lihat contoh berikutnya oke ambil contohnya contoh yang pertama hitunglah luas daerah yang dibetasi oleh kurpa Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X nah kalau kita belum paham batas-batasnya batas bawah dan batas atasnya belum tahu maka boleh kamu gambar dengan cara demikian nah oke kita lihat ya gak kamu gambar dulu kurpa Y sama dengan X pangkat 2 nah ini dia jika X nya kita ambil aja sembarang ya kita ambil X nya minus 2 minus 2 berarti disini kita masukkan ya berarti X min 2 maka diproleh Y sama dengan min 2 pangkat 2 yaitu 4 ini dia min 2 4 begitu juga kita ambil X nya min 1 maka Y sama dengan negatif 1 pangkat 2 yaitu 1 X nya 1 Y nya 1 X nya minus 1 Y nya 1 baru 0 tetap 0 nah baru begitu juga dengan X nya 1 jika X nya 1 maka Y nya 1 pasti 1 pangkat 1 1 pangkat 2 itu 1 baru ambil lagi X nya 2 maka 2 pangkat 2 yaitu 4 setelah kita dapat titik-titiknya ini titik simpul namanya baru kita hubungkan terbentuklah sebuah kurpa yang namanya Y sama dengan X pangkat 2 nah oke sampai disitu paham ya baru kita lihat untuk menggambar garis Y sama dengan 2X boleh sembarang nah boleh kita ambil dari 0 jika kita ambil X nya 0 ini untuk garis yang ini ya Y sama dengan 2X yang ini tadi D untuk yang ini Y sama dengan X pangkat 2 oke jika X 0 maka Y sama dengan 2 kali 0 maka hasilnya 0 X 0 X 0 Y 0 ini dia baru jika kita ambil X nya ini 1 maka Y nya ini adalah 2 dikali 1 maka diperoleh 2 kalau nanti kamu menggambar ini X nya ini 1 dihubungkan dia pasti dia bertemu disini ya nah ini dia baru jika X nya kita ambil 2 maka Y sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ini dia baru kita gambar tarik-karik hubungkan adakah titik perpotongannya oh ada dimana titik perpotongannya titik perpotongannya adalah bisa kita lihat di 0,0 dan 2,4 maka bisa kita buat disitu titik potong ini berdasarkan gambar ya titik potongnya itu yang pertama 0,0 dan yang kedua itu 2,4 nah sekarang bagaimana kita mencari luas yang ini yang diarsir lihat yang diarsir ini dia kita perhatikan yang mana yang paling atas yaitu adalah garis Y sama dengan 2X yang dibawa adalah Y sama dengan X kuadrat maka kita akan membuat rumusnya mencari luas itu kita buat integral lihat tadi batas bawah ini dia ya paling bawah berarti 0,0 batas atasnya ini lihat 2 maka 0,2 dari lihat tadi ini ini sebagai lihat ya ini yang paling bawah paling atas dari kulpanya maka dari 2X inilah seperti FX dikurang X kuadrat DX oke baru kita lihat nah ini kembali ke rumus integral jadi rumus integral bagaimana kalau rumus integral 2X akan menjadi X pangkat 2 dikurang 1 per 3 X pangkat 3 dimana batasnya itu adalah 0,2 nah maka kita masukkan nilainya nilai X mulai dari yang atas maka kamu masukkan 2 pangkat 2 dikurang 1 per 3 2 pangkat 3 kurang yang itu 0 lagi 0 oh ini 0 pangkat 2 sorry 0 pangkat 2 dikurang 1 per 3 kali 0 pangkat 3 nah kita lanjut ya 2 pangkat 2 itu berapa 4 dikurang 1 per 3 2 pangkat 3 berapa 8 0 pangkat 2 0 ini dikalikan dengan 0 setiap bilangan apabila kamu kalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0 maka ini langsung aja dikurang 0 ya maka jawabannya di 4 dikurang 8 per 3 ya sederhanakan sama kan penyebut maka ini akan menjadi 12 per 3 dikurang 8 per 3 maka 4 per 3 nah apa satuan luas nah oke dari contoh soal nomor 1 kira-kira bisa kamu pahami ya karena tidak susah tapi ada caranya disini kakak bagi ada caranya cara cepat bagaimana cara menghitung luas daerah tanpa menggunakan integral kalau nanti ada pilihan berganda kamu pakai rumus pakai rumus diskriminan ya diskriminan rumusnya apa itu kak lihat mencari luas rumusnya diskriminan akar diskriminan per 6 A pangkat 2 nah yang mana kita perhatikan oke kita perhatikan yang kertas kita tadi nah ini dia ini kita perhatikan maka itulah ya jadi fungsi kawadratnya itu dia F X nya itu 2 X kurang X kawadrat maka diperoleh dari sini ini sebagai B sedangkan ini sebagai A dan C nya disini 0 ya C nya 0 gak ada nah kita masukkan rumus diskriminan apa dek masih ingat kan pasti ingat dong B kuadrat kurang 4 AC iya pintar nah ini harus diingat oke kita masukkan mencari luasnya masukkan nilai B nya ya 2 ini B ini 2 pangkat 2 dikurang 4 A A nya ini negatif 1 dek ya kali negatif 1 kali C nya gak ada maka 0 kali akar akar dari D ini tadi kita terus kembali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali minus 1 kali 0 dibagikan oleh 6 kali berapa kita tadi negatif 1 negatif 1 pangkat 2 nah oke 2 pangkat 2 berapa nih iya 4 dikurang ini hasilnya berapa berapa ini hasilnya 0 ya negatif 4 kali minus 1 itu 4 4 kali 0 0 ya 0 berarti ini akar dari 4 dibagi minus 1 pangkat 2 1 6 kali 1 hasilnya tetap 6 oke maka 4 dikali akar 4 itu akan sama dengan 4 akar 4 itu berapa nih iya 2 per 6 hasilnya 8 per 6 bisakah sederhana kan iya bisa sama-sama kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 maka hasilnya 4 per 3 1 1 1 1 1 oke lihat perhatikan sama ya nah sama ya maka boleh kalau dia ada soal pilihan berganda kamu boleh pakai cara cepat ya tapi kalau isian menggunakan integral pilihlah cara yang pertama tadi oke mungkin sampai disini aja materi kita mudah-mudahan ini berguna dan berempat untuk kalian semuanya oke jangan lupa ya di subscribe dan like oke